Harusnya, ambil barangnya. Tapi, Luno di band ambil barangnya. Karena masalah. Kalau mereka menutup karar Ruby, itu tandanya ingat. Ada satu hero, David, yang tidak mau tercancel. Atau mereka menutup Ruby Gotland dari Iron Shiki. Menutup Ruby Gotland dari Iron Shiki. Lunox di band. Lunoxnya di band. Oh. Mereka lebih memilih melawan Harith. Atau jangan-jangan mereka mau bawa Harith dengan band Lunox. Bisa jadi? Aku merasa, Harithnya malah diambil sama Skylar sih. Oke. Ini akan memungkinkan sekali. Mengingat dengan kehadiran dari Chou, Angela, Link. Purify. Ini purify combo. Harusnya bakal diambil. Harithnya diambil. Denai dulu di Harithnya. Oke. Denai Harith kali ini menutup Skylar. Untuk tidak bisa bergerak dengan Harith. Aku cuma ngeliat Beatrix di sini untuk Skylar. Beatrix. Beatrix plus Barats mungkin. Beatrix, Barats. Barats. Oke. Aku suka ada Cloud sih. Aku pengen lihat Cloudnya Skylar. Aku juga Cloud sih. Cloud oke sih. Skylar yang Cloud. Barat ini dia. Barat ini yang dia. Dengan Matilda. Tapi. Dengan Matilda. Tapi Link bisa ke belakang loh. Wariskan banget Cloudnya. Tapi ada Faramis. Tetep aja sih. Masih bisa protek. Oh dan Hylos. Kita melupakan Hylos dari Liquid. Yang dimana masih open. Dan bahkan bisa dibawakan oleh Aran. Hylos. Aran. Yuzhong gue sih. Yuzhong? Underrated. Tapi why not. Tapi why not. Aku ngerasa ini adalah game untuk Hylos. Sehingga sangat memungkinkan untuk menggunakan Vengeance. Tabrak langsung ke belakang. Tapi teri. Wah. Wah. Draftnya kuat banget Liquid. Wah. Oke Om Mawa. Silahkan. Predik. Game nerakain mentalitas. RRQ. Aku lebih suka draft dengan fighter. RRQ. Aku. Gak mau predik. Dan ini dia. Siapakah. Yang akan menjadi. The next. Raja Galaxy. Bandol. Mana tabung tangan dia. Kastor. Take it away. Yup. Itu dia. Draftik best yang telah selesai game ke-6 tadi sudah kita lewati. Dan ini adalah round yang terakhir. Eldorado kira-kira juaranya akan jatuh ke tangan siapa? Akan jatuh ke tangan siapa? Sekali lagi akan jatuh ke tangan siapa? Kalau begitu terakhir di malam hari ini. Eldorado. Mana? Suaranya? Match point. Untuk kedua belah tim sekarang. Posisi imbang. Dan sekarang. Susu Jin sudah mulai back to basic dengan alpha yang digunakan. Tapi berhadapan dengan Favian. Link. Yang juga membawa kemenangan tadi di game yang ke-6. Bersama dengan Angela dari YHSG. Ini akan beradu adanya fight yang kepanjang. Dan kembali Rinz. Akan bisa membuyarkan hal tersebut. Dengan para miss yang telah digunakan. Yup. Tetap dengan metode mungkin dari magical damage-nya akan diberikan ke area dari gold-nya. Dan on Shiki. Kehilangan sangat banyak HP di dalam tubuhnya. Oke. Masih cukup terbilang aman ya. Walaupun memang HP-nya udah low banget juga. Sementara set talent emblemnya. Tapi Skylar. Coba lihat ada gangguan dari Widi. Untuk bisa membuat Skylar mungkin akan bergerak jauh lebih mundur. Karena memang kayaknya Skylar pede banget sih untuk adu pukul. Karena ada tenacity juga yang terselip ya di dalam tubuh dari Skylar. Dia akan punya durability tambahan. Pastinya berbeda dengan adanya Inspire dan juga Weakness Finder. Hampir saja. YHSG menjadi korban pertama. Nah ini weapon master yang dipakai juga nih sama Harith dari Iron Shiki. Yang harus membuat dia lebih agresif dari Favian. Favian tadi mencoba untuk bisa mengantarkan damage-nya. Hanya saat sekarang Favian. Kembali hadir. Dan sekarang Favian kembali terjumpa ke dua player. Hilang. Di bawah menit dua. Belum ada Netherrealm. Tidak ada guiding win. Tapi ada game fact by Gopay. Favian dengan link-nya di game ke-6 menjadi player dengan farming tercepat ke-2 di MPLA di season 14. Dengan mencapai level 15 di menit 9.06. Di bawah setuju dengan Alpha. Di 8 menit 57 detik. Yup. Dan Turtle akan menjadi milik siap pada penalti. Surt-nya pasuk tapi. Turtle-nya menjadi milik dari Surt-Suzin. Pertempuran terjadi. Aran-nya tertinggal setirian. Aran-nya ditinggalkan begitu saja dengan D-Dolem. Udah langsung diaktifkan. Dan sekarang ada D-Dolem. Tentang yang berhasil penelan tadi ke arah dari SGL. Terlalu risken tadi pergerakan. Yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Karena kebetulan Favian-nya juga belum siap nih untuk kontes ke arah Turtle-nya. Dia masih sibuk di area purple buff dan full barat. Oke. Dan Aran Shiki harus keluar. Dari satu full barat. Dan D-Dog. Mendapat kegangguan dari Widi. Wait. Ini Skylar juga flicker loh masalahnya. Dan juga ngeliat dari Aran Shiki. Ini gak ketrigger dari resource spell-nya. Bisa dikatakan harusnya untuk pertukaran yang terjadi tadi di area top lane. Walaupun belum ada yang tumbang. Tapi Aran Shiki udah mulai buang resource kali ini. Tanpa ada satupun hal yang bisa didapatkan. Sementara kalau ngeliat lagi ini dari segi item ya. Ada Swift Corus Bow. Yang menjadi satu buah modal text switch dari Skylar. Tertarik Favian-nya. Masih ada satu finpoise. Pergi lagi ke tempat yang berbeda. All right. Masih cukup aman tapi dari Tyrant. Ini bener-bener nempelin Aran terus-terusan juga. Ya kedua ya udah ini mah di bawah nih. Nempel terus ke Cakwe ya. Cakwe sorry udah lengket kan. Udah lemes ya. Tapi Widdy belum kelihatan nih. Bagaimana power inisiasi dari dirinya. Karena terlihat juga nih. Ada dua purify yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Minimal ada yang trigger dulu lah. Yap. Dan Rins bener-bener diganggu. Tapi barusan spear opanya kembali. Tidak kena. Dan barusan. The Gold Crab yang berhasil diamankan. Yap. Itu dia full baras kembali. Waduh. Full barasnya sudah terlihat. Dan akan menghantarkan wave minion masuk ke dalam area defensif dari Iron Shiki. Kayaknya buat clear aja ya. Biar semakin cepat. Dan bikin Ironnya agak sedikit mundur. Tapi invite karena Papa Bob. Sekarang sudah mau dilakukan. Langsung ke Jin. Ya pintu dia. Ada spear opa yang tadi langsung dikeluarkan. Tapi sekarang Papa Bobnya. Masih diambatkan. Bahkan penalty zone yang masuk. Tapi ini dia Nether Wham. Maka di tempat tersebut. Ada satu pergerakan lewat. Dan terselahkan. Udah langsung menerang. Karena satu player dimana sekarang. Ada pergerakan Neuron Shiki. Dan mereka berhasil untuk bisa mengamankan. Karena beberapa player. Tapi ternyata malah berhasil dibalaskan. Dan risetnya tiga sendirian. Empat player. Menjadi korban di dalam satu inisiasi tersebut. Dan ternyata Nether Rome. Belum menjadi jawaban untuk bisa menyelamatkan rekan-rekan Ararki Hoshi. Dan akhirnya. Barco Boss yang bisa diambil oleh Fabian. Membuat akhirnya pun di follow up dengan turtle yang bisa didapatkan. Keunggulan kali ini dimiliki oleh tim Liquid ID. Dengan 1600 net worth yang diunggulkan. Kembali. Widi akan mencari informasi nih. Wow. Satu kombinasi 100% win rate. Ya. Kombo hero statnya ya. Antara Matilda dan Iksi ya. Walaupun sebenarnya kalau ngeliat dari Matilda nya ini bisa kombo sama siapa aja ya. Dari Dairon nya. Kita lihat juga dari Flying Dino. Yang sering banget kita lihat juga. Namun sejauh ini masih juga belum terlihat bagaimana ID. Dok ini berada di area Gold Lane. Belum ada kombo nih full baras dan juga guiding win. Yap. Nah sekarang ada pergerakan ID. Dok di bagian bawah. ID. Dok masih jalan sendirian cukup santai. Ada Iksia juga yang berada di dalam area tersebut. Widi masih memantau dari kejauhan. Dan Aaron Siki lebih berfokus untuk clear dulu. Sambil berpindah. Ada rotasi yang telah dilakukan pula. Tapi keramain udah mulai terlihat nih ya. Karena masih cukup lama sebenarnya untuk Turtle. Tapi proper buff dari Favian ini udah on. Ini misal expert tadi juga yang udah terlihat juga. Pergi lagi ke tempat yang lain. Mengamankan lagi dari stack nya. Dairon akan menjaga landingnya terlebih dahulu. Oke masih cukup aman juga sebenarnya. Sementara ya regroup yang dilakukan oleh Rarki Hoshi. Mereka berjalan bersama-sama untuk bisa mempanis dan meminimalisir adanya pick off-pick off yang bisa dilakukan sama Widi. Karena kalau mereka rapat mereka bisa counter initiate dengan riku mudah. Yep. Sementara Aaron tertinggal sendirian. Misal expert dikeluarkan dan tidak kena. Tidak bisa memanggil Aaron itu bisa kembali masuk dalam pelukan dari Dairon. Oke. Soul Bloom. Circle Eagle. Widi. Kayaknya belum menjadi target yang optimal juga. Idok memilih untuk langsung putar balik. Tanpa memberikan lagi inisiasi berlebih juga untuk Rarki Hoshi. Namun bergerak searah atas 1v1. Tidak ada hardguard. Ada pergerakan dimana hardguardnya sekarang masuk. Namun wave minion telah habis. Sub-Sujin dikat dengan satu. Pappen on the string tapi Sub-Sujin masih selamat. Iya karena bermain di dalam satu buah outer turret juga ya. Yang kebetulan udah kena clear. Sehingga tidak bisa lagi. Dari tim Liquid ID melakukan dive in. Dan Fabian sekarang Hasklawnya udah selesai. Team fight jangka panjang akan kembali bisa dibawakan. Tentara sekarang kita lihat saja. Kan seperti apa lagi setupnya. Turtle sudah hadir. Landing jauh sudah diberikan kepada Angela. Bahkan sekarang Widi dengan konsilnya. Sudah akan memilih siapa lagi yang akan dia tendang. Dengan The Way of Widi yang dia miliki. Dan badar saja. Detoners welcome. Sudah langsung dikeluarkan. Penalti zone terlihat kali ini. Namun sekarang Fabian masih ada di bagian belakang. Menunggu tadi dari efek. Netherite yang sudah akan habis sesaat lagi. Pergerakan Fabian lebih memilih untuk bisa mundur. Dan tidak ada korban yang jatuh. Dengan turtle yang barusan sudah terlihat. Itu tadi Widi-nya hampir tumbang ya. Oh Aran. Tapi Aran-nya berjuang menghilangkan. Satu katapun yang ada di bagian tengah. Karena itulah yang akan bisa membantu Aran-Aran kita. Bisa menumbangkan ke arah satu. Outer turret main yang ada di depan mereka. All right. Dan memang belum ada pertukaran nyawa juga ya. Hanya ada Aran aja yang tadi. Coba untuk pertahano The Way of Dragon. Dijauhkan saja. Karena Farpo Baf jauh lebih penting. Betul. Belum ada inisiasi ya. Karena kebetulan dari follow up-nya kayaknya masih belum siap. Lebih secure dulu karena Farpo Baf dan outer middle turret. Yang kali ini sudah berhasil dihancurkan. Sebenarnya kalau ngeliat dari Iksia. Keadaannya enak gak enak. Karena dia berhadapan dengan adanya Link. Fabian yang bisa jump ke arah backline. Chow juga bisa gitu loh. Chow juga bisa. Tapi kayaknya Jow masih jauh banget ya. Cuman kayaknya potensi yang paling gede itu di Fabian. Cuman dari tadi so far masih aman-aman aja. Karena targeting dari Fabian ya lebih fokus karena farming dulu nih sekarang. Yap. Sementara di bagian bawah ya udah akan meredah kembali. Pergerakan dilakukan oleh masing-masing tim. Mereka juga menurunkan temponya dari 6 game yang sudah berjalan. Akhirnya ada tempo sepelan ini yang terlihat. Ya karena ini sama-sama hati-hati gak sih? Match point loh bahkan. Satu game ini yang akan menjadi penentuan apakah trofi MPL. Bakal dibawa pulang ke gaming house mereka. Tapi ya. Purple Buff harusnya bisa diambil nih oleh Fabian. Fabian numpang lewat dan berhasil tadi mengamankan kerapa buffnya. Berhasil, berhasil. Sambil lewat retri. Ini mah sambil menyelam keminum air itu jatuhnya. Sambil lewat sambil retri ya. Iya dapet itu. Dapet ya. Karena memang kalau bicara dari segi level sebenarnya ya. Ini ada sedikit keunggulan yang dipegang sama Fabian. Walaupun tadi Sutujin sudah menyamakan. Dan Iron Shiki harus mundur terlebih dahulu. Ingat Iron Shiki membawa satu flicker. Dan itu dia. Baru tadi kita sebutkan dan sudah digunakan. Sementara Fabian akan mendorong landing jauhnya terlebih dahulu. Dan ini resource-nya yang keboang lumayan banyak ya. Kayak tadi ada flicker juga, hardguard juga, zaman force juga. Namun kembali yang harusnya mungkin. Ngeliat dari timnya tadi Uduwe. Uduwe Dragon udah berhasil tadi mendapatkan ke arah Skyline. Dengan satu flicker tadi sepertinya sudah dilakukan. Sudah dikeluarkan. Ada penalti yang di tempat yang berbeda. Tapi jarang yang masih cukup jauh dari Skyline. Dan Skyline berhasil langsung dilakukan. Yang sangat cepat bahkan tadi di bagian belakang. Ada pergerakan E-Dog yang sudah berhasil dilenyapkan. Bulan Sutujin masih berjuang sendirian. Seorang diri tapi terjata sejauh ini dirinya. Takkan bisa bertacau lebih lama di mana Dairon. Di berhasil di habisan. Dan Dairon flicker ke tempat yang berbeda Fabian. Tidak mau memaksakan. Dan tidak mau mengejar Karamaniak. Walaupun memang ada di depan mata. Dairon ke Kenzo. Gagal untuk pulang dan Dairon. Dilejapkan. Empat pemain dari aran Kihoji yang berhasil dihilangkan. Ini membuat harusnya Lord terbuka. Lord akan menjadi milik dari tim Liquid ID. Tanpa adanya kontes. Tanpa adanya satu pun yang bisa mengintip. Ke area dari Lord tersebut. Tapi kalau ngeliat dari Vesager. Kayaknya mereka mencoba untuk. Ayo tone down. Tone down jangan terbawa emosi. Tenang. Relax. Tenang. Tarik nafas dalam-dalam. Yuk keluarin lagi pelan-pelan. Oke. Nah ini Diva juga harus tarik nafas di sedikit ya. Diva sabar. Relax. Ada Wan dan juga Gaby. Dunia kerat iri gue nih. Emang bener dah. Siapa pun Jil Gaby Wan. Aku. Wan. Pikirin perasaan gue Wan. Lah kenapa harus pikirin perasaan lu. Sama siapa disini. Langsung kesini kameranya. Iya bisa gitu loh. Iya. Pas banget ini. Oke. Tapi sekarang dari tim Liquid ID yang lagi memegang kendali. Dia akan memberikan pressure. Oke. Ada satu teba oblong. Skylar jadi luar dari. Satu Dino Ramp. Yang sudah diapingkan bahkan tadi di Dino Wayo. Video udah dikeluarkan pula. Dimana sekarang Risa berhasil untuk dihilangkan. Tapi Papi aja. Kehilangan Jawa yang dia puja. Dan Tyron kembali menjadi korban. Oke. Tiga pemain yang hilang dari Arar Kihooshi. Tidak ada serangan lanjutan dari tim Liquid ID. Mereka akan berfokus terlebih dahulu untuk membiarkan Lordnya di arah atas. Karena inner turret di arah tengah akan segera dihancurkan. Dan yes kill. Sekarang sudah punya fleeting time. Itu yang akan ngebuat nantinya fight akan jauh lebih panjang. Akan jauh lebih siap untuk di backup oleh yes kill. Yep. Hanya satu langkah lagi tadi dari Skylar untuk bisa masuk dalam The Ramp. Tapi ternyata. Tidak ada waktu yang diberikan oleh pemain dari Liquid. Oke. Masih kembali turun temponya. Emang lagi keadaannya unggul. Tapi jangan lupakan. Ini bakal menjadi momen-momen yang krusial. Karena satu dua mistake ini akan bisa dipunish. Akan bisa dimanfaat. Oh. Oke. Saya salah fokus. Yep. Oke. Tuh. Oke. Baiklah. Baiklah. Tidak apa-apa kan Onyx. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa sih. Tidak apa sih. Menunggu lagi nih 50 detik menuju ke arah Lord yang akan muncul. Apalagi ini adalah Lord yang sudah ter-enhanced. Dan kalau ngeliat dari potensi untuk teamfight-nya lagi nih. RRQ benar-benar dependen sama Skylernya. Positioning dia emang udah bagus. Tapi itu dia apakah menjadi jawaban untuk Iksia. Karena yang dihadapi adalah Link. Sesosok Assassin. Yang bahkan bermainnya bukan front to back. Mainnya udah langsung aja jam ke arah backline. Gimana tadi Widdy juga di saat dengan ada tempest offline udah dikeluarkan. Fokus udah mulai terpencar. Widdy akan masuk dengan sangat-sangat nikmat apabila bukan Widdy yang menjadi openernya. Karena tadi juga akhirnya openernya bergantian ya. Kadang Link, kadang Widdy. Kita lihat ya kan. Seperti apa lagi next-nya. Dan juga jangan lupakan ya. Wait. Oh. Hampir ya kalau jatuh aja tadi. Di final upper bracket kemarin. Kebetulan RRQ hanya kalah dua game oleh Team Liquid ID dengan Chow dari Widdy. Apakah itu akan terulang kembali dan menjadi pembalasan yang manis untuk Team Liquid ID. Karena mereka empat kali, empat match berturut-turut di kalahkan oleh RRQ. Harap-harap cemas dari semua fans yang ada di Eldorado dan Rins. Tahuan posisinya ada hidup di bagian belakang. Dairan mencoba untuk bisa memacu karya terdepan. Tapi depannya berbeda Widdy. Membuat Skylar tidak bisa mendekat karena rekan-rekannya. Dan Lord Arusnya akan menjadi milik dari Team Liquid ID karena Sun Tzu Jin. Benar-benar ke trigger untuk bisa mengejar Karawidi. Ini Widdy gak apa-ngapain. Dia cuma conceal aja di sebelah Skylar. Bikin overthinking. Sampai akhirnya tidak ada kontes oleh RRQ. Dan Lord bisa didapatkan oleh Team Liquid ID sekarang. Dan Skylar sekarang sudah memiliki satu orange buff. Tidak hanya ini pun bisa menambahkan lagi ya. Pertahanan dari RRQ OC. Oke. Dan Lordnya akan muncul sesaat lagi. Di detik 43, Lord muncul di arah top lane. Sementara dengan harap-harapan dari semua super fans yang ada. Cavalry, Kingdom, satu push yang akan dilakukan oleh Team Liquid ID. Akankah menjadi akhir untuk series ini? Satu Lord bergerak di atas cukup pelan. Wave minion ditahan tengah dan bawah. Mungkin sesaat lagi akan masuk terlebih dahulu. Tapi ada Missile Export tadi udah dikeluarkan pula. Hilang di area mid. Dan Dirennya masih dengan stack yang penuh. Oke. Minimal kayaknya base turret dari top lane harusnya bisa dihancurin ya. Atau benar-benar harus ditahan dulu nih sama RRQ. Karena kalau bicara tentang power high ground. Harusnya Kixia ini bisa jadi jawaban. Untuk bisa clear cepat. Tapi hanya di satu sisi. Betul. Itu dia. Dan Lordnya masih siap loh. Itu dia. Tapi yang dibagi belakang ada penalty. Surjah keda. Tempe soplen jampun tadi sudah terlihat. Bahkan ada Durem. Sudah keluar. Skylernya masih menahan dibagi belakang. Lordnya masuk tapi base-nya coba lihat. Mereka berfokus. Team Liquid ID. Mereka lah. Yang berjadi Raja Gelasi. Di tanah pasundan. Mereka membuktikan. Bahwa regenerasi yang menjadi kunci. Milik tim Liquid ID. Ambisi. Strategi. Eksekusi yang membawa mereka ke titik ini. Pengawalan untuk trofi MPL sudah sampai di sini. Tinggal kita titip gelar bergengsi. Dibawa pulang ke Bali ke bumi Pertiwi. Dan sambutlah sang jawab baru di MPL Indonesia season 14. Please welcome tim Liquid ID. Ini dia. Perjalanan yang begitu panjang telah mereka lakukan. Satu langkah lagi bagi Aura Q. Mereka bisa mendutup musim ini menjadi Raja Galaksi. Tapi terjata tim yang bertabur dengan Ruki. Tim yang bertabur dengan eksekusi. Dikaptainan oleh Widi. Dan mereka menjadi Raja Galaksi. Raja Galaksi yang baru telah hadir. Walaupun terseok-seok di regular season minggu pertama mereka babak pelur. Tapi membawa regenerasi menjadi jawaban yang sangat-sangat pasti. Bagaimana mereka bisa melangkah sejauh ini. Membawa pulang trofi MPL yang bergensi. Dan bahkan mereka menjadi perwakilan Indonesia juga nantinya. Di ajang bergensi M World Championship. Nice try Aura Q Hoshi. Mereka berjuang juga dengan cukup keras. Namun game ketujuh bukan milik kalian. Oke, Aura Q Hoshi dan Raja Galaksi tim Liquid ID. Mungkin ada satu permintaan gue kembali. Bawa pulang M-series ke bumi Pertiwi. Wow, player-player muda penuh ambisi.